Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Vlog kali ini kita bakal melapisi kolam ikan dengan menggunakan no drop black bitumen Ya untuk proses pertama kita aduk sejenak Oke lalu sediakan wadah untuk mengaduk proses selanjutnya dengan menambahkan sedikit air lalu kita aduk sampai merata Oke langsung saja kita mulai pelapisan dengan menggunakan koas bebas ya koasnya ukuran berapa aja kalau bisa yang ukuran besar biar lebih cepat di sini kita kita mulai pengecatan pertama atau pelapisan pertama Hai setelah lapisan pertama kita tunggu satu hari lalu setelah itu bisa kita lakukan lapisan yang kedua Hai dan lapisan ketiga bisa kita mulai setelah menunggu satu hari lapisan yang kedua Hai biar no drop bisa mengering dengan sempurna Hai di sini kolam yang saya aplikasikan dengan no drop bitumen black yaitu dengan panjang 3m lebar Hai dengan tampilan depan menggunakan kaca 8 mili Hai dengan ditanam ke bawah 20 cm ditanam ke samping 15 cm di sini Hai dengan ketebalan 8 mili cukup riskan ya tapi ya Insyaallah kuat Hai di video ini saya hanya menampilkan lapisan pertama ya karena sudah waktu yang terlalu lama takut pembuatan video terlalu panjang di sini saya menggunakan nodro bitumen black karena Hai background yang saya inginkan di kolam saya yaitu warna hitam biar warna ikan lebih keluar Hai dan warna hitam juga Hai tidak cepat kotor ya apabila terjadi lumut pada permukaan dinding setelah lapisan ketiga kering selalu saya isi air dan kalau bisa dikasih gedebong pisang biar racun-racun dalam aquaproof hilang disini saya sudah lakukan itu dan disini lagi proses pembersihan Hai biar racun-racunnya hilang disini saya ganti air ya setelah bersih langsung saya isi airnya dan langsung bisa saya kasih ikan Oke terima kasih telah mengikuti vlog ini terima kasih